Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berda'wah Kemudian ditanya oleh orang-orang Medina Oleh orang-orang Mekah saat itu Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW Maka mereka pun merasa Tanya aja sama orang Yahudi Yang ada di Medina Berangkat aja Maka mereka naik LRT berangkat ke Medina Sampai di Medina mereka cari orang-orang Yahudi Yang ada di situ Kemudian mereka bertanya Mohon maaf Saya mau tanya ada orang yang mengaku jadi Nabi di akhir zaman Namanya Muhammad Ayahnya namanya Abdillah Kakeknya namanya Abdul Muttalib Dia begini, dia begini, dia begini Kemudian dia mengaku menjadi Nabi Dan kami sangat susah dengan keberadaannya Karena istri kami lari dari kami Beriman kepadanya Anak kami lari dari kami iman kepadanya Kadang orang tua kami lari dari kami Beriman kepadanya Kacau Mekah ini dengan wujudnya Nabi Muhammad Ini yang dulu kita cintai luar biasa Maka apakah ada tanda-tanda kebenarannya Seorang Nabi akhir zaman yang dari Mekah ini Maka dia mengatakan Coba kamu tanya sama dia Tentang orang yang tidur 300 tahun lebih Yaitu Ashabul Kahfi Dan seseorang yang bernama Zulqornein Kalau dia bisa menjawab Maka dia adalah Nabi yang benar Loh orang Yahudi pun tahu Bahwa ada Zulqornein Bahwa ada Ashabul Kahfi Dan Nabi Muhammad ketika ditanya Diberi jawaban Maka berarti Allah sudah menyiapkan jawaban itu Untuk orang-orang di luar Islam Maka apabila nanti di hari kiamat Ada adab untuk mereka Jangan pernah nyalahkan kecuali Salah Maka Allah itu memberi kesempatan Kepada umat yang di luar Islam Untuk bertawabatlah Masuklah Islam Supaya kamu saya berikan Surga sebagai balasannya Dimana surga itu indahnya luar biasa Dan bayangkan syukurnya kita Memilkilah ila Allah Muhammad Rasulullah Di dalam hati kita Semoga diberi iman Sampai umat kiamat Semoga kita mati Dalam keadaan husnul khatimah Dan semoga Allah Tidak melepaskan iman ini Dari hati kita Karena itu cuma ucapan Tapi tanpa itu Tentang tidak boleh masuk surga Siapapun Seorang Bill Gates Yang kayanya modal bagaimana Dia tidak bisa masuk surga Dengan membawa ceknya Atau dia membawa ATMnya Ya Allah saya tidak iman Tapi saya mau beli Berapa tiketnya surga Berapa coupling Cluster yang ada Di dalam surga Itu berapa Tidak bisa beli Karena waktu orang Sudah di dunia Pindah ke akhirat itu Semua yang ada di dunia Ini ditinggal Inna ja'alna ma'alal adi Zinatan lahalina Lu'ahu mayuhum ahsanu Amalah Inna ja'alna Kami menjadikan yang ada Di atas bumi ini Zinatan lah Perhiasan untuknya Ini siapa? Lah ini kembalinya kemana? Ke dunia Makanya indahnya dunia ini Ya untuk dunia Bukan untuk antum Indahnya antum itu Kalau antum nanti dipulangkan oleh Allah Ke rumah yang asli Milik antum Yaitu surga Antum ini disini Cuma ngontrak Buktinya bayar Pajak kan? Antum ini disini Cuma ngontrak Rumah antum Bukan disini Rumah antum itu di surga Nabi Adam dulu disana Diturunkan kesini Untuk mengetahui Siapa yang baik amalnya Setelah itu Mau dipulangkan oleh Allah Semoga kita dipulangkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa rumah kita Bukan disini Keindahan dunia ini Kita tinggal Keindahan lautnya Gunungnya Rumahnya Mobilnya HPnya Elektronik Dan semua yang menurut kita indah Itu harus ditinggal Karena dia buat bumi Maka tidak bisa kita masuk kubur Bawa laptop itu tidak bisa Karena ada di sebelah rumah saya Itu kuburan Non-tribumi You know what I'm saying Di sebelah rumah saya ada Itu kalau meninggal Sepeda motor masuk Ya mungkin mau trek-trek Di bawah sini Ada yang masuk Bawa laptopnya Cuma saya heran Apa sinyal bisa masuk Ke bawah itu Matinya aneh-aneh Kalau muslim tidak Cuma pakai kafan Cuma pakai kafan Dan ketika sudah masuk Ke dalam kubur Yang membuat kita Lolos Sampai ke barzak Diantanya adalah Pengetahuan kita Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena setiap yang masuk Barzak Itu pisah Antara dasat dan rohnya Ketika dia masuk Ke alam barzak Maka akan ditunjukkan Oleh malaikat Sosok Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan akan ditanya Siapa itu menurut kamu Setelah Man robuka Wa madinuka Wa ma imamuka Wa man ikhwanuka Wa ma nabiuka Dan semua pertanyaan itu Semua esay itu Sudah dijawab Semoga kita bisa menjawabnya Dengan baik Itu ditunjukkan Itu siapa Insya Allah Antum para pecinta Fans Garis kerasnya Nabi Muhammad ini Ultras-ultrasnya Nabi Muhammad ini Ya kita bangga Jadi fans Beratnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita bangga Menjadi fans Garis kerasnya Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Ketika anda ditanya Siapa itu Dan itu akan terjadi Rasul pun yang mengatakan Itu siapa Orang yang muslim Walaupun gak isu bahasa Arab Gak bisa bahasa Arab pun Menjawab Oh itu Namanya Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Itu adalah nabi Yang diutus oleh Allah Dan dia telah menyampaikan Semua risalah kepada kami Yang membawa Al-Quran Dan kami beriman kepadanya Dan kami akan bersama dengannya Maka setelah itu Baru dibuka pintu Menuju surga Meneraka Ditunjukkan Kalau kamu tadi gak bisa jawab Tempatmu disana Tapi karena kamu bisa menjawab Dibuka pintu surga Itulah tempatmu kelak Di surga Maka seorang muslim Di alam barzaf Itu akan merasa Kapan saya bisa Segera kesana Tapi orang yang Tidak beriman kepada nabi Atau iman Tapi munafik Kan banyak Cebong itu kan Orang dia melihat Melihat Ya melihat begini Dia melihat Itu Sopo 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 itu Kok ditanya Kok tanya balik Itu siapa Itu dulu ada Namanya siapa Walaupun dia muslim Walaupun dia muslim Ya ada dulu Abdullah bin Ubai Seorang munafik keras Abdullah bin Ubai Zaman sekarang juga Tidak kurang Dia melihat begini Itu Sopo sih Malaikat gak bisa Disopo-sopo ini Itu Tidak cukup Tidak bisa Langsung dicambuk Sampai Tembus tujuh Bumi Saking kerasnya Jadi semuanya Ini tentang nabi Muhammad Maka Inti yang saya sampaikan pada malam hari ini Bersyukurlah menjadi umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan bersyukurlah Antum ada pikiran Ada fokus Untuk membantu agamanya nabi Anda tidak hanya muslim Karena nabi Musa dulu umatnya juga ada yang muslim Tapi antum muslim Dan antum umatnya rasul Bahkan nabi Musa pun Berharap bisa jadi salah satu umat rasul Antum masukkan Kotak amal itu Sepuluh ribu Diganjar oleh Allah Seratus ribu Karena satu amal Diganjar sepuluh Jadi antum masuk masjid Iktikaf satu kali Seperti itikaf sepuluh kali Kalau ada sembilan sandal Yang jenengan ambil Itu masih bisa Satu pahala Anda kantongin untuk pulang Ini hanya perumpamaan saja ya Jangan diambil hati Jangan terlalu diambil hati Cuma seperti itu Maka nabi Malaikat Jibril pun mengatakan Saya heran kalau ada umatmu Yang masuk neraka Sangking insyaallah semuanya Bakal masuk surga Begitu Jadi Husnudun kepada Allah Kita akan ditolong Harus Husnudun dengan amal Tidak boleh Aku ini alhamdulillah Insyaallah ya Tidak sombong Cuma cerita saja Cuma kalau malam itu Saya giam mulel ya Empat rokaat Tampai wetir Saya tidak sombong Cuma cerita Ini sombong namanya Lapa cerita Begitu Saya ini ya Alhamdulillah Tahadutan binikmah Tahadutan binikmah itu Bukan cerita amal Ini yang perlu diinfus Banyulombok Kayak ini Tahadutan binikmah itu Membuat orang lain Ingat Nikmat Allah Jangan cerita Dengan teman Antum punya mobil Istimewa Teman mobilnya Tidak punya mobil Antum cerita Cuma tahadutan binikmah Saya ini banyak mobil Enak gak panas Teman yang ini Kerot Kerot hati Dia mau ngamuk Gak bisa Kenapa? Karena antum ceritakan Sesuatu yang dia gak punya Ada yang jomblo Ada yang sudah nikah Ya Allah Saya mentah Tahadutan binikmah Menikah itu enak sekali Ini kan kasihan Ngenes ini Ngenes Tahadutan binikmah itu Ingatkan orang Atas nikmatnya Allah Alhamdulillah Ini semua yang disini Insya Allah termasuk Minah liljana Alhamdulillah Kita duduk di masjid Itu tahadutan binikmah Alhamdulillah Kita takut makan yang haram Alhamdulillah Kita seneng ke masjid Alhamdulillah Kita seneng ke kajian Alhamdulillah Kita less waste Kita alhamdulillah Dan lain sebagainya Semoga dibawa iman ini Ila yaumil qiyamah Sadarilah hadirin hadirat Antum ini orang pilihan Allah Sadarilah antum ini orang-orang pilihan Allah Allah tidak memberikan Semua yang dicintai Dengan harta Allah memberikan semua yang Allah mau Orang muslim Muslim diberi harta oleh Allah Tapi iman dan keinginan ngaji Hanya bagi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala